Secara peringatan, hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon berlangsung peduh khidmat, jadi pada Sabtu 7 September 2024. Ada pun upacara hut ke-449 tersebut berlangsung sekira pukul 9.30 WIT setelah pejabat dan juga para rombongan tiba di lokasi. Meski diguyur hujan, semangat para peserta tidak surut, yakni mereka tetap mengikuti jalannya upacara dengan menggunakan apayung dan juga jas hujan. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Ambon. Maulah Pelu, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dan juga Tribuners bahwa pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-449 Kota Ambon oper langsung penuh khidmat pada Sabtu 7 September 2024. Meskipun saat itu diguyur hujan, semangat para peserta tidak surut. Mereka tetap mengikuti jalannya upacara dengan menggunakan payung dan juga jas hujan. Upacara hut ke-449 ini berlangsung pada pukul 09.30 WIT setelah pejabat dan juga para rombongan tiba di lokasi. Upacara ini terasa istimewa karena seluruh prosesi menggunakan dialek Ambon, mencerminkan kekayaan budaya dan juga kekayaan lokal yang cukup kental. Dalam sambutan menggunakan dialek Ambon, pejabat wali kota Ambon, Berdo Minggu Sekaya katakan bahwa kita harus bersyukur atas rahmat yang telah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlangsungan kota Ambon hingga saat ini. Ia juga mengajak untuk seluruh warga kota Ambon untuk lebih peduli dan mencintai kota Ambon. Menurut Domingus, kecintaan pada kota harus diwujudkan dengan tindakan nyata dan kerja keras demi menjadikan Ambon yang lebih baik. Pejabat wali kota Ambon itu juga menegaskan bahwa untuk menata Ambon lebih baik tidak hanya menjadi wali kota ataupun DAPRD, tetapi harus semua elemen warga mengambil perannya. Untuk diketahui peringatan hari ulang tahun kota Ambon ke-449 itu jatuh pada 7 September 2024. Ahud ke-449 kota Ambon kali ini bertemakan dan cinta por Ambon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Adila. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.